Nah ini kita bisa beli di apotek atau di toko alat kesehatan Jadi setiap kali anak demam, kita wajib ukur suhunya dulu Supaya tahu demamnya tinggi atau masih dalam kategori yang normal Halo Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya bundanya Fania Ini sekarang Fania lagi sakit, lagi demam Mungkin pada saat sekarang ini lagi musim, anak-anak lagi sakit Nah ini Fania, kalau lagi demam, suhunya itu tidak pernah di bawah 39 derajat celcius Untuk bunda-bunda yang punya anak yang selalu demam Patuk kita untuk menjaganya lebih ekstra Supaya tidak terjadi step atau kejang kepada anak Nah Fania ini punya riwayat keturunan step atau kejang Ayahnya dan tante-tantanya pernah mengalami itu Waktu dia kecil Kejang atau step Nah sedangkan step atau kejang itu bisa diturunkan kepada anak Jadi ketika Fania lagi demam Saya sebagai orang tuanya, sebagai bundanya Harus lebih ekstra untuk jaga dia Pantau kondisi dia Supaya kejang itu tidak terjadi Jadi kita lebih waspada sebelum kejang itu terjadi Nah jadi disini saya akan sharing kepada bunda-bunda Apa saja yang saya persiapkan di rumah Atau obat apa saja yang saya sediakan di rumah Untuk menurunkan panasnya Untuk menurunkan demam si anak Menurunkan demamnya Fania Nah ini harus Harus bunda siapkan di rumah Untuk jaga-jaga saja Jadi bunda yang saya persiapkan di rumah itu Adalah ini Jadi kalau anaknya sering demam Wajib kita persiapkan Yang pertama adalah termometer Saya pakai termometer digital Nah ini kita bisa beli di apotek Atau di toko alat kesehatan Jadi setiap kali anak demam Kita wajib ukur suhunya dulu Supaya tahu Demamnya tinggi Atau masih dalam kategori yang normal Terus yang paling sering saya berikan kepada Fania Ketika demam itu Obat penurunan panas Paracetamol Mereksanmol Nah ini Paracetamol drops Cair Kita berikan dengan menggunakan pipet tetes Pipet tetesnya seperti ini Saya sudah berikan tadi Fania sebelum tidur Karena dia masih demam Dosisnya itu 0,8 mili Setiap kali dia minum Ini bisa diberikan sebanyak 3x1 Artinya setiap 8 jam Ketika anak masih demam Terus Obat yang kedua Yang harus ada di rumah itu Yang kita harus persiapkan adalah Ini Ini paracetamol juga Ini domine Rectal Kandungannya Paracetamol juga 128 miligram Atau setara 2,5 mili Nah ini Penggunaannya Kita berikan lewat bawah Lewat rektal Atau pantat bayi Atau anak Kemasannya ini Dalam bentuk Silikon Atau plastik Jadi Aman untuk kita masukkan Kedalam dubur bayi Insya Allah Tidak akan membuat Luka Atau lecet Nah Yang ketiga Yang saya siapkan di rumah Adalah Stesolid Stesolid ini Kandungannya Dia sepam 5 miligram Ini adalah Ini adalah Obat ketika Anak Sudah terjadi Sudah terjadi Kejang demam Atau step Pada anak Yang diberikan adalah Ini Ini untuk Mencegah Atau mengobati Kejang demamnya tersebut Ini juga diberikan Melalui bawah Melalui rektal Dimasukkan Kedalam pantat Bayi Atau anak Jadi Tiga Empat Alat Dan Obat ini Yang harus Saya siapkan Di rumah Wajib Dan wajib Dan wajib Saya siapkan Di rumah Karena Fania Selalu Demam Tapi Sebelumnya Itu Bunda-bunda Harus konsultasi Kepada dokter Dulu Harus Periksakan Anak Kepada dokter Dulu Dan Alhamdulillah Kebetulan Saya kerja Di kesehatan Jadi Semua ini Sudah melalui Konsultasi Dokter Sudah aman Untuk Fania Sudah tahu Takarannya Untuk Fania Berapa Dosis Untuk Fania Berapa Seperti Itu Nah Sebelum Ada yang Bertanya Apa sih Bedanya Dumin Dan Sanmor Ini Kan Sama-sama Paracetamol Untuk Menurunkan Panas Jadi Kata Dokter Itu Dumin Dumin Rectal Ini Reaksinya Lebih Cepat Menurunkan Panas Dibanding Sanmol Paracetamol Ini Karena Ini Lewat Rectal Pemberian Lewat Rectal Atau Lewat Dubur Reaksin Untuk Menurunkan Panas Panas Atau Demam Anak Lebih Cepat Dibandingkan Sanmol Seperti Itu Nah Itu Tadi Obat Obat Yang Wajib Saya Persiapkan Di Rumah Dan Selalu Saya Gunakan Ketika Fania Lagi Demam Terima Kasih Telah Menonton Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Bunda Bunda Sekalian Dan Saya Berharap Kita Selalu Diberi Kesehatan Sama Allah Selalu Dilindungi Sama Allah Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh